Halo Arena Anak, hari ini saya Fafian Al-Abrad Ritonga akan tampil dan membawakan cerita motivasi tentang kejujuran dalam berbicara. Ikuti keseruannya ya. Alkisah pada zaman dahulu kala. Hiduplah seorang pengembala domba yang sangat-sangat ceria. Pengembala domba itu bernama Pak Togar. Pak Togar tinggal bersama kedua anak dan juga istrinya. Sehari-hari Pak Togar meluangkan waktu untuk memancing ikan di tepi sungai. Hasil tangkapan ikan-ikannya akan dijadikan laupau di rumahnya. Pada pagi hari ini Pak Togar keluar lebih awal untuk mendapatkan ikan yang lebih banyak. Pak Togar pun mempersiapkan alat-alat memancingnya. Lama ditunggu Pak Togar tidak satupun ikan yang tertangkap. Untuk menghilangkan rasa bosannya Pak Togar pun memiliki satu ide. Tiba-tiba Pak Togar berteriak dengan sangat kencang. Tolong, tolong, ada buaya di sini, tolong. Para warga yang mendengarnya langsung iba kepada Pak Togar. Di mana Pak, di mana buayanya, berkami bantu. Pak Togar yang mendengarnya langsung tertawa terbahag-bahag. Tidak ada buaya di sini, aku aja bercanda. Para warga yang mendengarnya merasa sangat-sangat kesal. Akhirnya para warga bekerja seperti sedia kalah. Merasa tidak puas dengan aksinya tadi, Pak Togar pun mengulangi aksinya. Tolong, tolong, ada buaya di sini. Para warga yang mendengarnya langsung iba kepada Pak Togar. Di mana Pak, di mana. Pak Togar yang mendengarnya tertawa terbahag-bahag. Tidak ada buaya di sini, aku aja bercanda. Salah satu pemuda kampung berkata kepada Pak Togar. Hei Pak Togar, jangan suka berbohong. Kalau Pak Togar suka berbohong, tidak akan ada orang yang percaya dengan Pak Togar. Mendengar perkataan dari salah satu pemuda kampung, Pak Togar merasa apa yang dilakukannya tadi hanyalah lelucan. Hei, aku hanya bercanda tadi. Akhirnya para warga bekerja seperti sedia kalah. Tiba-tiba terdengar suara yang sangat-sangat berisik dari semak-semak. Ternyata suara itu adalah suara seekor raja buaya. Buaya itu berkata dalam hati. Awas, Pak Togar, aku makan semua domba-dombaku. Tiba-tiba semua domba-domba Pak Togar habis dilahap oleh buaya. Au, au, au. Pak Togar yang melihat semua domba-dombanya langsung berteriak dengan sangat-sangat kencang. Tolong, tolong. Ada buaya di sini, tolong. Para warga yang tidak ingin tertipu sekali lagi tidak mau membantu Pak Togar. Akhirnya semua domba-domba Pak Togar habis dilahap oleh raja buaya. Sedih banget ya teman-teman cerita Pak Togar ini. Oleh karena itu teman-teman, hikmah dari cerita motivasi yang saya sampaikan adalah ketika kita berbicara kita tidak boleh bohong. Karena ketika kita bohong, maka tidak akan ada orang yang mau percaya dengan kita. Oleh karena itu ingat kejujuran dalam berbicara. Terima kasih.